Halo guys, kembali lagi dan kembali di sini Dan ini dia Drip Marketing untuk versi 4.4 Saya tidak menyangka ternyata ada Cloud Returner yang akan playable nantinya ya Ternyata ini juga gue ngerti sih Nah soalnya nanti di 4.4 kan nanti perayaan Lanterner juga ya Jadi I understand dah Ada dua karakter baru nanti akan playable di 4.4 ya Salah satunya adalah Cloud Returner ini Langsung saja mari kita cek untuk deskripsinya Di sini disebutkan ada orang yang baru pindah ke kota Oh itu Cloud Maksudku Xianyun Kalau nama Adeptusnya itu Cloud Returner Tapi kalau nama KTPnya itu adalah Xianyun ya Dia mungkin tidak terlihat ramah Tapi dia sangat bisa diandalkan kalau sedang ada kesulitan Coba saja minta bantuannya kalau kamu sedang mengalami masalah Dia pasti bersedia membantumu Dari Madam Ping Ini salah satu mama yang cerewet juga sih cuy Dosen style gitu ya Nah untuk elemen dari Cloud Returner itu adalah Anemo Dan dia jelas karakter bitang 5 ya Jadi untuk namanya itu bukan Cloud Returner Tapi diperkenalkan sebagai Xianyun Oke lanjut lagi kita baca deskripsinya Dan dia juga disebutkan sebagai pendatang baru di Pelabuhan Liyue ya Semua orang punya pendapat berbeda tentang Xianyun Seperti wanita tinggi yang rambutnya diikat konde Sinima nyampai kacamata Atau tetangga baru yang suka ngobrol Semuanya mengatakan hal yang berbeda-beda Tapi secara keseluruhan akan menggambarkan Xianyun sebagai orang yang lucu Suka berbicara, ramah, dan mudah diajak bergaul Tapi Xianyun sendiri tidak menganggap dirinya seperti itu Dia merasa dirinya tidak pandai bicara, tertutup, dan punya harga diri yang tinggi Di luar keahlianya dalam bidang mekanik dan membuat alat-alat kecil Sifat Xianyun benar-benar jauh berbeda dari apa yang dideskripsikan oleh orang-orang Ada beberapa orang yang sangat penasaran Dan berkesimpulan bahwa Xianyun adalah seorang pendekar wanita Karena sikap dan kata-katanya yang berbeda dengan orang lain pada umumnya Jadi mereka berusaha mengungkap kisah kehebatan Xianyun Dan nama lain yang mungkin dimilikinya Saat bertanya ke konsultan Wansheng Funeral Perler Dia menjawab dengan lambayan tangannya Xianyun, kami tidak begitu dekat Tapi dari namanya dia terdengar seperti orang yang baik Saat bertanya ke Madame Ping dari Yujing Therese Dia mengangguk dan menjawab Xianyun, aku pernah bertemu dengannya dan dia orang yang baik kok Kalau kamu sudah berkenalan dengannya Kamu akan merasa hari-harimu terlewati dengan lebih lancar Saat bertanya ke Ganyu, dia juga akan mengangguk Dia seorang pendekar tapi sangat rendah hati Karena itulah dia tinggal diam-diam di pelabuhan Liu Wei Saat bertanya ke Xianhe, dia menjawab dengan serius Xianyun ya Dia orang yang sangat kuat Sebaiknya jangan pernah buat dia marah Waduh, ini kisahnya berasal kayak 12 episode ya Wah, panjang juga bro Tapi ternyata spekulasi orang-orang tentang jati dirinya tidak salah Xianyun memang tidak seperti yang terlihat Tapi hanya segelintir orang saja yang tahu kenyataannya Kalau sampai ada yang menyebutnya dengan nama Cloud Returner Orang-orang akan langsung menganalinya dan menghujani Xianyun dengan puji-pujian Siapa yang tidak kenal Cloud Returner Berarti mulia, pemberani, setia, dan bijaksana Sungguh keseorang yang pantas untuk diajak berteman Jadi coba saja tanyakan langsung ke Xianyun Apa kamu seorang pendekar? Kamu bukan adeptus kan? Sam pendatang baru itu sedang mengerjakan inovasi terbarunya Yang dia beri nama Panci Submini Nancanggi Tapi dia terlalu fokus bekerja untuk menanggapinya dengan serius Pertanyaan ini akan dianggapnya sebagai omong kosong dan memberitahu mu untuk tidak mengganggunya saat sibuk Lalu apa itu Panci Submini Nancanggi buatannya? Tidak ada yang tahu menurut rumor Panci ini bisa meningkatkan cita rasa suatu masakan dibandingkan Panci biasa Tidak ada yang mampu menebak dampak inovasi ini terhadap perkembangan dunia kuliner pelabuhan liwe di masa depan Tapi kalau Xianyun sendiri sudah bilang Panci ini sangat hebat berarti memang hebat Sepertinya dia turun dari gunung untuk berdagang penemuan terbarunya ya Ya ini si burung cerewet tapi ya akan menjadi warga baru di pelabuhan liwe dan akan membuat inovasi baru juga pastinya di pelabuhan liwe Oke jadi itu deh Xianyun atau Cloud Returner teman-teman Nah untuk Xianyun ini dirumorkan katanya karakter gebun antara Xiao, Kazuha dan juga dia bisa ngeheal ya Kalau memang seperti itu wow ini wajib pul saya serius Simpan Primojem kalian untuk karakter ini juga nantinya ya Apakah kalau misalnya dia dirumorkan akan mirip juga dengan Kazuha apakah dia punya cross control yang cukup oke juga Ataukah dia bisa ngebuff seperti halnya Kazuha Kalau misalnya disebutin rumornya agak mirip dengan Xiao juga apakah dia DPSnya oke juga Di samping itu juga dia bisa ngeheal bro Ya itu masih rumor saja ya belum pasti kebenarannya juga Tapi ya jelas ini karakter yang menurut gua patut untuk di pool nantinya bro Oke selanjutnya ini karakter terbaru yang ngingetin kita sama aura-aura Bennett yang super ceria ya Ini namanya Gaming oh my god Gaming my friend Ya ini elemenya Pyro dan ya kalau dari desainnya sih ini bentang 4 ya Gaming ini adalah pengawal dari Sword and Strongbox Ini Scambox maksudnya Oke kita baca deskripsinya ya Jika kamu mendengar suara gendang dan gong saat berjalan di pelabuhan Liwei Cobalah ikuti suaranya Siapa tahu kamu bisa menyaksikan pertunjukan tarian Wushonya Gaming yang luar biasa Saat dia mengenakan topengnya dia akan menggoyangkan kepala dan mengedipkan matanya Baksinga yang baru bangun Beragam ekspresi diungkapkannya Gerak-geraknya yang tidak bisa diprediksi Dengan setiap gerakannya dia mengunggah hati perontohnya dan memancing suara kriah Terima kasih sudah datang Kalau ada yang butuh pertunjukan tarian Wusho Ingatkan kami Tim Wusho Wahana Dewa Tegucana Wushen Sayangnya seringkali yang didapatkannya di akhir pertunjukan hanyalah tepuk tangan Tapi Gaming tidak berkecil hati Pokoknya tepuk tangan udah mewakili rasa senangnya para penonton Atau rasa terhiburnya para penonton kan ya Dia selalu tersenyum dan berkata bahwa dukungan para penonton sudah cukup sebagai tanda pengakuan baginya Setelah para penonton pergi dan topengnya dia lepaskan Gaming akan kembali bekerja sebagai seorang pengawal Dia akan menyusun jadwal kerjanya dengan serius Masih ada beberapa banyak kargo yang belum dikirim Klien mana yang segera berangkat Biasanya kalau tidak ada jadwal mendesak Gaming akan pergi ke Sinjue Kiosk Untuk minum teh dan menikmati dimsum di pagi hari Begitulah keseharianya Mengobrol santai sambil ditemani secangkir teh dan beberapa porsi makanan Bagi Gaming yang bekerja sebagai seorang pengawal Menjaga barang dari darmaga Yilong ke Pelabuhan Liwe adalah perkara mudah Tapi sebagai pemimpin dari tim Wahana Dewa terkencana Mimpinya agar tarian Wushu dikenal luas di Pelabuhan Liwe masih termasuk perjalanan yang sangat panjang Jadi bagaimana kalau kita minum teh dulu? Oke next kita baca lagi Dia dapat melihat dan mendengar segalanya seakan memiliki mata elang dan telinga rubah Sungguh seperti seekor mahluk mistis Dengan ganasnya dia mengusir para bandit dan penjahat dengan momentum seperti seekor singa Sebuah pelakat terima kasih yang diterima kantor pengawal Sword dan Strongbox Dari seorang pedagang yang karavanya dikawal oleh Gaming Oh apakah dia juga salah satu adeptus ya? Ya ini kemampuan-mampuan yang superhuman sih bisa dibilang ya Oh kenyangnya sih kalau namanya Gaming gitu loh bro Ya untuk drip marketing kali ini tuh karakter-karakter dari Liwe ya Ya ini memang untuk meraihkan Lantern Red nantinya temen-temen ya Ya untuk kelarin dia saya ingin masih belum ready Dan ya kemungkinan sih untuk kelarin dia sendiri Bisa jadi pas di Weekly Boss kedua nantinya Ya nanti kita juga akan lihat siapa tau aja di next patch atau kapan gitu loh Oke guys jadi itu deh untuk karakter drip marketing yang akan hadir nanti di 4.4 Yaitu Xianyun dan juga ada si Gaming Komen di bawah menurut kalian gimana untuk kedua karakter ini ya Jadi sampai sini video gue kali ini guys Thank you semua buat yang udah nonton Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di video gue selanjutnya Bye bye Buat kalian yang pengen top up di game Genshin Impact, Honkai Star Rail Atau di game-game lain kesayangan kalian yang tertera disini Kalian bisa top up di Xenomarket Ini tempat top up murah dan terpercaya Untuk caranya sangat mudah kalian tinggal masukkan UID kalian disini Piri servernya juga Kalian juga bisa gunakan e-wallet untuk metode pembayarannya Dan jangan lupa juga untuk gunakan kode promo Royce Draguni Untuk mendapatkan potongan harga Gue rekomendasikan kalian untuk daftar akun kalian di Xenomarket.com Untuk menikmati harga paling semurah se-Indonesia Ditunggu apa lagi top up sekarang juga di Xenomarket Link pembeliannya ada di deskripsi